Pak KC itu menjadi pahlawan kesiangan, ya kan? Dulu, zaman penjajahan dulu itu ya, apa namanya, itu Katolik itu dibawa oleh Portugis. Eh, apa namanya, ya Katolik itu dibawa oleh Portugis. Porkestan itu dibawa oleh Belanda. Itu di situ ya, ya memang tidak semuanya, tapi ya kemayoritas umat Islam yang berjuang. Kalau Pak KC mau berjuang di sekarang itu, kadang-kadang pahlawan kesiangan Pak KC. Oke, kita akan beri kesempatan dulu ini kepada Pak Aditya ini. Silahkan mau menyampaikan apa, Pak? Kita harus sesuai dengan topik ya, konteks. Mau bertanya apa mau ditanya? Oke, terima kasih Pak Yusuf. Membahas teroris. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Sebelum saya ke temanya atau topiknya, saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak atau Ibu ya, Ibu Sekdia ya, seperti itu. yang beliau angkat itu bahwasannya ada ayat perang di dalam Al-Qur'an tadi. Itu Al-Qur'an surat berapa itu, Mbak? Al-Qur'an surat 2? Ada? Surat apa aja? Yang tadi Al-Qur'an tadi ada? Itu yang ayat perang itu tadi bagaimana itu, Mbak? Ayat berapa itu tadi? Ayat perang. Al-Qur'an surat 66, ayat 9. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan berisikap terasalah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka yang enam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oke, oke terima kasih. Lagi? Oke, oke cukup cukup. Apa namanya? Anda mengangkat ayat itu tadi, apakah Anda sadar? Ya? Jika lo, jika lo saya menanya balik, apa pertanyaan yang sama kepada Anda, seperti itu. Soalnya ayat itu tadi kan Anda memelintirkan. Jika saya tanya dengan pertanyaan yang sama, sebentar, Mbak. Jika saya tanya dengan pertanyaan yang sama, apakah Anda bisa membantah juga? Ya, silakan. Oke. Bagaimana dengan Samuel 15 ayat 3 yang mengatakan, Jadi, pergilah sekarang. Kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, punta maupun keledek, bunuh semuanya. Itu bagaimana dengan penjelasan ayat itu? Sebelum Anda mengutipkan ayat itu. Saya jawab. Oke, saya jawab ya, Pak. Silakan. Bapak, baca kitab tabuan itu kitab apa? Injil bukan, Pak? Ya, menurut Anda itu kitab apa? Itu kan perjanjian lama. Ah, tahu nggak itu kitab perjanjian lama? Oh, oh, perjanjian lama itu. Kenapa? Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Bapak, tahu nggak kitab perjanjian lama? Kitab Samuel itu kitab apa? Kitab para nabi. Ya kan? Artinya bicara tentang sejarah. Itu sebabnya kasih karunia datang hanya dari, hanya oleh Yesus Kristus. Yang disebutnya adalah kitab Injil. Yang jadi pertanyaan adalah, Al-Quran adalah kitab katanya penyempurna. Iya nggak? Kalau kitab penyempurna harusnya isinya sempurna, kenapa mengulang sejarah ulang di masa perjanjian lama? Masa perjanjian lama itu adalah kitab, kitab perjanjian lama adalah kitab para nabi yang menceritakan tentang sejarah-sejarah di mana kasih karunia itu belum turun. Begitu. Beda itu. Itu bukan kitab sejarah anda. Yang di Al-Quran itu ya, kitab sejarahnya perangan, itu perang badar, itu beda konteks, Mbak. Makanya. Sementar dulu, sebentar dulu. Sementar dulu, dengar dulu. Belum selesai, saya. Dengar dulu, belum selesai. Apanya? Al-Quran? Bukan. 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 Al-Quran itu kita pemberi informasi. Pemberi informasi? Iya. Jadi ngapain kalau pemberi informasi soal perang, masa diulang lagi, sudah diperjanjian lama, sudah ada? Itu bukan konteks dalam perang diperjanjian lama. Anda saja yang salah kurang baca. Itu ya. Peristiwa perang badar itu, Mbak. Nah, itu ya. Sampar. Kitab sempurna. Kitab yang katanya menyempurnakan kitab, apa namanya, Taurat, Jabur dan Injil. Ya kan? Tetapi kenapa isinya bukannya menyempurnakan? Ini mengajak perang lagi, Pak. Kenapa melewati Injil? Itu harus Anda sadari itu. Itu bukan ayat perang, Mbak. Ayat itu menjelaskan bahwa saat perang badar, kan? Itu melahirkan hukum-hukum perang. Di situ itu. Anda bisa menjawab kitab Anda tadi di perjanjian lama semua seperti itu. Saya juga menjawab demikian. Di sini Anda itu jangan memakai standar ganda. Seperti itu. Sebentar sedikit, Pak. Sebentar. Kita sapa dulu ini, Pak Abdulo. Selamat malam, Pak Abdulo. Selamat malam, Pak. Saya dengar. Pak Aditya. Pak Abdulo, bisa dengar suara saya. Selamat malam, Pak Isu. Ya, baik-baik. Halo, Pak. Ya, yang penting suaranya sudah jelas ya. Oke, sekarang saya kasih ke Pak KC dulu. Silakan Pak KC, ditanggapi Pak KC. Baik. Terima kasih, Pak Yusuf. Pak Aditya, dengerin nih. Anda kok senang benul dengan ayat perang. Kenapa Anda nggak punya pikiran? Nggak berpikir gitu. Kok kenapa orang Indonesia diajarinya ajaran kitab perang. Terus di Al-Quran, kitab suci juga kitab tentang perang. Aditya tahu nggak bahwa di Quran itu ada surat jin? Surat 72. Tahu nggak itu? Itu yang mengajak perang. Nah, yang mengajak perang itu jin. Jin itu tidak suka dengan kedamaian. Jin itu adalah iblis sama dengan yang menggoda Adam dan Hawa. Jadi, Adam dan Hawa sedang damai di surga, maka masuklah jin, masuknya iblis. Makanya Adam dan Hawa keluar dari surga, begitu. Nah, sekarang juga Indonesia sedang damai. Muncullah rizik syihab dari Arab. Kacau Indonesia, begitu loh contohnya. Oke, Pak KC. Pak KC itu ya, kebencian terhadap pesisian itu terlalu berlebihan. Pak KC mengatakan bahwa... Bukan. Bukan membenci. Anda jangan mempreming ke pembencian. Saya mempertahankan negara Indonesia. Saya mempertahankan jadi pengislamisasian. Anda paham nggak? Islam itu politik. Saya pertahankan. Ini negara saya. Tidak boleh diganti dengan ajaran Islam. Begitu ya. Oke, Pak KC. Oke, Pak KC. Saya juga tidak setuju kalau Indonesia itu dijadikan negara Islam. Itu kita sepakat, kan? Yang jadi masalah di sini itu, Pak KC itu menjadi pahlawan kesiangan. Ya kan? Dulu, zaman penjajahan dulu itu ya. Apa namanya? Itu katolik itu dibawa oleh Portugis. Eh, apa namanya? Ya, katolik itu dibawa oleh Portugis. Protestan itu dibawa oleh Belanda. Itu di situ ya. Ya memang tidak semuanya. Tapi ya ke mayoritas umat Islam yang berjuang. Kalau Pak KC mau berjuang sekarang itu adalah pahlawan kesiangan, Pak KC. Kalaupun Pak KC mengatakan di Al-Quran ada surat al-jin. Di Bibel juga ada, Pak KC sama. Bahkan lebih serem lagi. Itu surat naga itu. Naga berperang di surga Pak KC itu tanpa ngeri malah itu. Itu bagaimana itu? Di sini makanya. Jangan pakai standar ganda. Enggak. Begini, begini, begini. Saya ini bukan pahlawan kesiangan. Saya ini yang membongkar rahasia kebohongan-kebohongan yang dibawa oleh para ustad. Yahya Waloni. Para ustad Abu Somad. Katanya Abu Somad mengatakan di salib itu ada jin. Ternyata yang banyak jin itu di Al-Quran. Saya bongkar sekarang agar umat Indonesia itu nyadar. Begitu. Jangan menjadikan negara Indonesia menjadi negara Arab. Bahasa Arab. Ya, ini saya bongkar. Ini bukan pahlawan persiangan. Pahlawan yang pertama memerdekakan Indonesia supaya tidak dijajah oleh agama Arab. Paham ya, Aditya? Begini, Pak KC. Oke, Pak KC. Begini, Pak KC. Surat jin dalam Al-Quran itu memang saya akui ada. Tapi Pak KC itu harus membedakan dulu. Apa itu jin? Apa itu setan? Apa itu iblis? Kalau jin itu, itu makhluk hidup sama dengan kita manusia. Cuma kita berbeda dimensi aja. Kalau iblis itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Salah satu contoh kalau iblis dari golongan manusia itu apa? Ya, orang yang suka menghasut. Sering membuat perpecahan di NKRI ini ya. Mungkin salah satunya bisa saya katakan seperti Pak KC. Seperti itu. Itu pemaknaan. Jadi beda. Antara iblis, setan, dan jin itu beda. Itu apa? Tiga makhluk yang berbeda. Demikian. Iya, saya kasih tahu kepada publik, Pak Aditya. Dengerin. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah penakluk jin dari Yaman. Pada pasukan jin dari Yaman, dia mengkurubuti Nabi Muhammad. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan di dalam surat jin ayat yang ke-19. Ayat surat jin ayat ke-19 mengatakan bahwa Muhammad sedang menyembahnya hampir-hampir saja dikurubutin jin berdesak-desakan. Nah itulah kalau jin itu adalah sebangsa setan. Kalau setan itu kan tidak suka dengan doa-doa yang benar. Setan itu tidak mau mendengarkan kebenaran. Setan itulah yang membawa manusia ke neraka. Dengan cara apa? Ngebom. Membunuh. Memancung. Itu kan ajaran-ajaran setan. Kalau begitu. Disinilah salahnya pemahaman setakat diatang Islam itu. Dangkalnya ilmu Pak KC tentang Islam itu. Sementara, dangkalnya ilmu Pak KC tentang Islam ya disini ada letaknya. Pak KC itu tidak bisa membedakan apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis. Kalaupun di ayat yang Pak KC angkat tadi ya Nabi Muhammad dikurubuni. Itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena jin itu bisa muslim, bisa kapir. Seperti itu. Jadi ada yang salah disitu Pak KC. Tolong bedakan apa itu jin, apa itu iblis, apa itu iblis, apa itu setan. Halo Aditya. Paham itu. Aditya. Halo. Stop, stop, stop Aditya. Saya buat tanya. Tadi Anda mengatakan jin itu ada Islam, ada kafir. Coba terangkan. Bagaimana jin Islam itu mengucapkan dua kalimat sahadat? Coba terangkan. Itu dimensinya di alam goib Pak. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana jin itu mengucapkan kelima sahadat saya itu tidak bisa mengada-ada. Maaf ya. Sebentar. Jangan ketawa dulu. Sebentar. Sebentar. Orang Islam itu. Eh orang Islam itu orang yang rasional, berpikir sehat. Jadi mereka orang Islam itu. Orang Islam itu tidak mau masuk ke ranah-ranah yang apa? Yang konyol-konyol seperti itu ya. Salah satu contohnya seperti apa? Oh bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Stop. 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 Stop dulu. Stop dulu. Stop dulu. Stop. 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 Tadi mengatakan kami orang Islam rasional. Justru Anda menampar mukamu sendiri mengatakan bahwa jin itu alam gaib. Nah sekarang jin beragama Islam. Kok jin bisa beragama Islam? Bagaimana caranya? Mengucapkan dua kalimat sahadar sementara kamu katakan itu alam gaib. Justru pikiranmu itu yang tidak rasional. Ya. Stop. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Jangan dipotong dulu. Kamu diam dulu ya. Justru ya. Semua ini orang yang di live chat. Sudah tertawa. Bahwa ajaran jin. Kamu bilang ada jin kafir. Ada jin Islam. Ya. Apa ini? Ajaran apa ini? Kok kamu mengatakan ada jin Islam? Bagaimana cara jin itu bisa beragama Islam? Bagaimana dia cara mengucapkan dua kalimat sahadar? Ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Kace benar sama Ibu Fatima. Inilah jin-jin. Yang surat jin ada di Al-Quran kamu itu. Surat setan. Surat jin. Ya. Surat iblis itu yang jin-jin-jin-jin-jin itu. Ya. Saya tidak mengatakan apa sama kita. Itu yang Anda percayai. Tetapi. Coba Anda berpikir dengan akal sehat. Dengan akal sadar. Akal waras. Kok bisa ada jin beragama Islam? Kamu sendiri tadi mengatakan. Oke. Sudah saya tangkap poin. Saya pencang panjang. Kita lihat. Ya. Seperti gini. Oke. Seperti panjang panjang. Supaya kamu paham. Ya. Ditolong ya. Ya. Sebelum saya jawab. Ya. Sebelum saya jawab. Kan. Terus saya. Apa. Kembalikan analogis itu. Coba tolong situ jelaskan ya itu. Bagaimana sih bentuknya perang naga di dalam agama Kristen itu? Perang naga di sungganya itu? Nah. Silahkan. Nanti saya jawab dinya. Biar saya jelaskan ya. Kamu tahu naga itu apa? Ya. Anda tahu saya. Kan saya nanya. Nah. Kalau kamu tidak tahu. Kenapa mengutip-kutip kitab wahai. Kalau kamu tidak tahu. Kok bisa kamu ada perang? Apa itu naga? Makanya. Ketika Anda bertanya. Itu apakah Anda tidak berpikir. Jika saya tanya pertanyaan yang sama. Sama halnya. Dengan jurat cinta di itu. Anda tahu apa dengan jin. Anda itu tahu apa dengan jin. Dengar. Sementara. Ketika saya tanya balik Anda. Anda juga tidak tahu apa itu naga. Apa itu perang naga. Ya. Citu itu jangan pakai standar ganda bro. Siapa yang bilang tidak tahu. Saya tahu alkitab saya Aditya ya. Naga itu adalah iblis. Ular naga tua itu. Kenapa ada peperangan di situ? Ya di surga. Nah nanti. Pada zaman akhir. Ya. Pada zaman akhir nanti. Sebelum penghakiman itu tiba. Ya. Naga itu akan memberontak. Kamu tahu enggak? Pengikut roh-roh setan. Roh-roh kegelapan. Penguasa-penguasa yang dibuang oleh Tuhan dari surga itu. Yang adalah Lucifer itu. Yang mengayunkan tangannya itu. Seperti di kitab Daniel itu. Dan dibuang oleh Allah. Karena dia menyamai Allah di surga. Itu nanti. Yang menjadi. Ya. Itu akan dihakimi di surga. Jadi mereka akan berperang. Ya. Dengan anak Tuhan. Anak domba Allah itu. Dengan malaikat-malaikat Tuhan itu sendiri juga. Bahwa mereka akan naik ke surga. Dan itu yang akan dibuang oleh malaikat-malaikat itu. Si ular negatua itu ketika si Adam hawa jatuh di dalam dosa. Mereka akan makan buah pohon kehidupan itu. Jangan kamu makan ketika. Yang kau makan itu. Kau akan mati seketika. Dan hilanglah hadirat Tuhan dari situ. Makanya kita bisa jatuh dalam dosa. Nah malaikat-malaikat ini. Yang dibuang dari surga itu. Yang adalah iblis Lucifer itu. Yang jin-jin yang ada di Al-Quranmu itu. Dia nanti akan melawan kehendak Tuhan. Melawan malaikat-malaikat Tuhan. Dan nanti berdasar penghakiman itu. Itu artinya itu. Jadi bukan di surga. Keruamah suci itu. Di gerbang di pelatarannya itu. Setelah kamu bisa memahami. Jadi kalau kamu berperang apa segala macam. Kamu pahami gak? Anda mengatakan tadi. Oke saya pahami. Anda mengatakan tadi. Yang berperang di surga itu kan. Malaikat-malaikat. Ya kan? Sama anak domba. Anak domba Allah. Itu katakan tadi kan. Saya jadi penasaran disini. Siapa disitu anak domba Allah itu? Apakah Yesus yang dimaksud? Yang berperang itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Ya di ketika. Kamu gak ngerti sih. Bagaimana pelataran. Bagaimana gerbang. Bagaimana ruang mahasuci. Rumah kudus Tuhan. Kamu tidak mengerti. Ya. Nanti kalau saya terangkan. Kamu seperti tadi. Kejadian keluaran. Seperti Musa, Harun, Joshua. Mempersebabkan korban bakaran itu. Ada namanya. Ada gerbang. Ada pelataran. Ya. Ada ruang kudus. Ada ruang maha kudus. Ya. Itu ada kaitannya. Tapi kamu tidak mengerti. Karena kamu Islam. Saya tidak ada waktu untuk menerangkan itu sama kamu. Itulah yang terjadi pada kita. Buhai itu. Jadi nanti peperangan itu akan terjadi. Ya. Roh-roh kegelapan. Roh-roh kegelapan. Roh-roh lucifer itu. Jinjin yang tadi kamu katakan. Ya. Ya. Begini. Kalau bisa memahami. Ya. Begini. Nggak usah diputar kemana-mana. Pertanyaan saya simpel aja tadi. Kamu yang memutar-mutar. Sebentar. Supaya kamu bisa jelaskan. Pertanyaan saya tadi. Itu siapa? Anak domba Allah itu disitu tadi. Jawab aja. Nggak usah muter-muter gitu loh. Anak domba siapakah Yesus? Anak domba Allah adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Yang berperang itu malaikat dengan. Yang berperang itu si ular naga tadi itu. Jinjin tadi itu. Roh-roh guahi-roh kegelapan itu. Yang berperang nanti dengan malaikat-malaikat Tuhan. Yang mau mengingit. Yang mau merebut kekuasaan kekudusan Tuhan. Masuk ke rumah Tuhan. Mereka akan dikalahkan disitu. Mereka akan dihakimin disitu. Ya. Di pelatarannya itu. Kamu pahami nggak itu? Ya. Jadi semua terkaitan antara kejadian sampai guahi itu. Dengar dulu. Dengar. Dengar. Ya. Jangan dipotong dulu ya. Kamu kebiasaan. Kamu motong-motong. Sampai kamu mengerti. Ya. Sama seperti tadi. Kamu mengatakan orang Amalek Bani Amun ketika dikalahkan oleh Nabi Musa. Yusua dan Hanu. Kamu tidak mengerti. Bagaimana sejarah yang dikatakan Ibu Fatimah. Kita para Nabi itu. Ketika Bani Muab dan Bani Amun. Bani Amalek itu. Ketika Musa memerintahkan Yusua. Mengalahkan ketika mereka Musa membawa bangsa Israel selama 30 tahun dari perbudakan Mesir. Menuju tanah kenaan. Di sekitar Padanggurun itu. Ada banyak ilah-ilah. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang ditemukan di situ. Yang menjadi penghalang mereka untuk memasuki tanah-tanah perjanjian itu. Itu makanya ketika Musa dan Haru memberitahkan Yusua. Bunuhlah mereka semua. Itu kitab-kitab kisah pada saat mereka ada di Padanggurun itu. Kamu tidak mengerti. Ya wajib. Kamu tidak mengerti karena itulah kitab kamu gitu loh ya. Oke simple aja begini. Sebentar tadi kan mengatakan. Sebentar sedikit aja mbak. Sedikit aja. Abis ditangkapi silahkan. Tadi kan Mas Nyati mengatakan bahwasannya anak domba Allah itu Yesus. Katanya kan kita sepakat kan. Dia mengatakan yang berperang dengan naga tadi. Anak domba Allah sama mereka-merekat. Berarti disini saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya yang perang dengan naga tadi itu. Itu Yesus itu sendiri. Yang jadi pertanyaan. Kok bisa ada Tuhan berperang dengan naga itu loh. Dimana sih kekuasaannya Tuhan itu? Dimana sih logika kita sebagai manusia memikir hal yang... Yang berperang malekatnya. Yang berperang malekat si Lucifer itu loh. Dibuang itu. Katanya tadi anak domba Allah Yesus. Itu pegang ngomongan lah. Nggak usah pelan-pelan sih. Begitulah. Bukan malekat. Ya malekat. Malekat Michael itu ya. Malekat yang tangan kanan Tuhan itu. Ya dia mengusir Lucifer itu. Ketika di pelataran itu. Itu yang berperang. Sebelum pada saat penghakiman itu. Ya kamu pahami gak? Nanti kamu saya terangkan kamu juga gak ngerti juga. Tidak ada waktu banyak untuk menerangkan sama kamu itu loh. Bagaimana keterkaitan antara Adan Ben-Hawa. Bagaimana antara ruang suci. Ruang Maha Kudus Allah. Ketika mempersembahkan. Ketika anak bangsa Israel keluar di tanah Mesir. Apa hubungan dengan kitab Wahyu. Dengan semuanya di sana. Perumpamaan. Kamu tidak mengerti. Ya wajar kamu tidak mengerti. Karena itu bukan kitab yang kamu imanin. Tapi yang diusir disitu adalah Lucifer oleh malekat-malekat itu. Termasuk tadi jin-jin yang Gua Hiro tadi. Yang kamu yakin. Itu ada jin kafir dan jin Islam. Itu ya demikian Aditya. Iya maka sama halnya juga. Ketika Anda mengutip Al-Quran itu ya. Posisi kita itu sama Mas Bro. Anda menjelaskan Al-Quran dari posisi Anda. Demikianlah. Makanya disini kita harus fair lah. Harus jujur lah. Yakin lah. Mungkin Pak Sakyat. Pak Adit ya. Jadi bicara mengenai tentang jin-jin yang dibahas tadi. Ini ada kaitannya juga. Dengan tema yang hari ini tentang realis ya. Tentang ayat yang Anda tadi tidak sukai. Jadi begini. Kalau di dalam ajaran Yesus. Itu ditekankan ya. Bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Tadi sudah dibahas ya. Bicara mengenai tentang jin Islam. Jin kafir. Anda tidak bisa membuktikan. Yang mana. Yang benar. Kenapa. Mau dia Anda katakan jin Islam pun. Dia tidak bisa dibuktikan bersahadat. Kan gitu. Jadi disini. Bisa jadi Islam sendiri. Atau Muhammad sendiri tertipu. Bahwa jin yang berkata kepada Muhammad. Bisa jadi itu adalah jin-jin yang kafir. Kan gitu. Jin-jin setan. Karena apa pandangan di dalam kekristenan. Jin itu setan. Walaupun di dalam pandangan Islam itu adalah. Jin itu ada islamnya. Ada kafirnya. Seperti itu ya. Tetapi ini tidak bisa dibuktikan secara alami. Artinya hanya asumsi. Tapi perlu Anda tahu. Bahwa di dalam ajaran Kristen. Ini diajarkan supaya kita ini mempunyai perangkat senjata rohani. Untuk melawan roh-roh yang seperti ini. Roh-roh ini adalah roh-roh penyesat. Yang merubah fakta. Dari masa-masa sejarah Yesus. Lalu dirubah. Di dalam masa-masa sejarahnya Muhammad. Nah ini kami curiga. Kami curiga. Takutnya yang datang kepada Muhammad itu adalah. Jin penyesat. Karena apa? Merubah fakta. Contoh ya. Di dalam Alkitab. Yesus itu disalib. Ya. Tetapi di dalam Muhammad. Muhammad mengatakan Yesus tidak disalib. Ya kan. Ini artinya bisa disimpulkan. Bahwa yang dijumpai oleh Muhammad adalah jin penyesat. Yang perlu diperangi di dalam kekesenam. Ya. Seperti hanya Efesius 6 ayat 12 tadi. Ya. Pilih dengan ayat Anda. Anda tadi menyangkal bahwa dalam Quran katanya. Oh tidak bisa. Kalau Anda memakai ayat Quran ini. Saya bisa pakai ayat Samuel misalkan. Tidak bisa. Anda tidak mengerti sejarah. Anda melewati kitab Injil. Ya. Misalkan ya. Di Yohanes 1 ayat 17 mengatakan. Sebab. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasihkan unia dan kebenaran. Datang oleh Yesus Kristus. Tadi saya sudah kasih tahu. Kenapa perjanjian lama. Ya. Oke. Dosa panjang panjang dulu mbak. Ini dulu. Ayo oke ya. Kita tangkap. Tangkapi dulu. Diam kamu Aditya. Jangan kamu potong-potong. Kamu yang ngatur. Jadi. Kalau Anda mengatakan kitab Samuel dan segala macam. Itu belum melewati. Atau belum turunnya. Kasih karunai oleh Yesus Kristus tadi. Ya. Belum ada yang namanya kitab Injil. Ya. Paham ya. Jadi disitu. Bicara tentang sejarah. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Ya. Anda bisa perhatikan. Di dalam sejarah Nuh. Manusia habis. Hanya tinggal. Keluarga Nuh. Ya. Begitu juga di Sodom dan Gomorrah. Kenapa ini semua terjadi? Karena begitu murkanya Tuhan. Tetapi ada saat-saatnya juga. Ya. Di dalam sejarah para nabi. Para raja. Ini saya katakan para raja. Ini menceritakan tentang para raja. Raja mempunyai pasukan. Ya. Pasukan itu mereka berperang. Ya. Tetapi bukan seorang nabi yang disuruh. Membunuh orang. Tidak. Ya. Tetapi sejarah kelam. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu menceritakan tentang sejarah-sejarah kelam. Dari hal-hal yang dosa yang besar maupun yang kecil. Semuanya tercatat. Karena apa? Belum kasih karunnya itu turun. Tetapi setelah kasih karunnya turun. Anda bisa baca ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru. Di dalam Injil. Itu tidak ada satupun jimbauan untuk memerangi orang-orang kafir. Atau orang-orang munafik yang seperti dikatakan nabimu tadi. Justru ini diarahkan bahwa di dalam kekrisnan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Termasuk jin yang Anda imani sebagai jin Islam. Itu adalah musuh kami. Jadi musuh kami bukan kalian Islam. Tetapi musuh kami adalah jin yang menyesatkan manusia. Oke begini Mbak. Anda tadi kan mengatakan bahwasannya kalau jin persikristian itu adalah kan setan. Seperti itu kan. Nah sementara dalam Islam itu. Jin itu ya mahluk sama dengan hal-hal seperti kita manusia ini. Bisa beriman dan bercakapin. Dengar dulu Mbak. Dengar dulu Mbak. Belum selesai jangan dipotong. Mbaknya tadi kan berasumsi bahwasannya. Bisa-bisa yang menemui Muhammad itu. Menurut Mbak itu bahwasannya itu kemungkinan setan. Sekarang Anda itu mengatakan. Anda harus mengerti sejarah. Seperti itu kan. Saya tak tahu kemungkinan Anda itu. Nah sekarang begini. Kata jin itu ya. Itu berasal dari bahasa Arab. Ya kan. Kalau diartikan ke dalam manusia itu ya. Makhluk hidup bisa seperti manusia. Bisa kafir dan bisa muslim. Juga seperti itu. Jika Anda itu mempunyai ada jin di dalam bibel. Seperti itu ya. Pakai makna yang lain. Jangan samakan. Karena apa? Karena memang itu dalam bahasa Arab seperti itu. Anda harus jujur di sini. Sekarang kita kembali ke topik Aditya. Sebentar ya. Silakan Pak Yusuf. Kalau berdiskusi itu yang jelas. Ya kita. Yang terutama kita balik ke topik. Nah Anda tadi Pak Bulo sudah bertanya. Bagaimana cara mengislamkan jin. Anda tidak bisa jawab dengan dalil yang ada. Anda berkata itu goib. Nah itu berarti jin itu kan tidak dikenal. Sesuatu yang diluar pengertian daripada manusia. Disitu jelas ya. Jadi semua penonton juga jelas. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa jin itu diislamkan sama Muhammad. Anda tidak bisa jawab. Dalilnya dengan jelas. Nah itu sesuatu yang kita perlu perjelas kepada penonton pada malam hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fatima. Jangan melompati injil. Injil itu adalah bagaimana Tuhan datang menggenapi semua apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan Anda perlu tahu. Ajaran yang datang dari Tuhan Yesus itu adalah ajaran yang sempurna. Kenapa? Karena disuruh kasihi lah musuhmu. Berdoa lah buat mereka. Nah sementara Muhammad yang muncul 600 tahun kemudian. Itu mengobrak-abrik lagi ajaran seperti itu. Itu sudah ajaran yang sempurna itu Mas Aditya. Tidak ada lagi yang lebih sempurna dari itu. Karena apa? Karena disitu diajarkan berdoa lah buat musuhmu-musuhmu. Kasihilah mereka. Itulah Tuhan yang benar yang datang ke dalam dunia. Yang memberikan pengertian dan hikmat yang baik kepada manusia. Sementara Muhammad kehadirannya 600 tahun kemudian. Kembali mengajarkan ajaran untuk memerangi orang. Nah ini yang Anda harus pahami gitu loh. Begitu Pak Aditya. Oke, begini Pak Aditya. Sementara, sebentar dulu. Sebentar, sebentar. Supaya kita fokus ya. Jadi ada hikmat yang kita ambil dari diskusi kita malam hari ini. Bukan hanya menang-menang enggak. Kala-kala enggak. Karena yang nonton juga ribuan ada di live chat di semua kolong langit ini. Nah kita kembali ke topik seperti Pak Yusuf katakan Ibu Fatima ya. Ini mengenai terorisme yang ada di Indonesia. Apa solusi dari Pak Aditya. Supaya generasi bangsa Indonesia. Anak-anak muda yang punya masa depan ini. Tidak lagi melakukan tindakan konyol. Tindakan bodoh. Ya, karena salah menerima ajaran. Dari ustad-ustad yang radikal itu. Sehingga mereka melakukan bomboman dan bunuh dirian segala macam. Nah kira-kira menurut Aditya. Sebagai hidup, sebagai saya juga hidup di generasi milenial sekarang. Apa solusi dari Mas Aditya terhadap ajaran Islam yang mereka lakukan ini. Supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi tindakan terorisme ini. Silahkan Mas Aditya. Oke. Kapan-kapan hari itu kan banyak channel-channel muslim itu. Ya baik Pak HMC, JMC dan lain-lainnya itu. Mengatakan bahwasannya. Tidak ada satupun ajaran Islam itu yang mengajarkan terorisme. Bahkan dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwasannya. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa. Maka dia sama dengan menghilangkan seluruh nyawa umat manusia. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam itu membunuh diri. Tidak ada. Kami sebagai umat Islam dengan channel-channel kami. Ya sudah kami klasifikasi yang seperti itu. Bahwa itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak ada satupun orang Islam yang membenarkan akan hal itu. Kalaupun ada person-person yang melakukan membunuh diri. Walaupun dia secara kebetulan beragama Islam. Itu tidak setama-tama mewakili agama Islam. Ini ya hanya kalau saya sendiri. Sebentar dulu. Kalau saya pribadi memandang ini. Ini ya hanya sebatas ada unsur politik dari luar. Seperti itu saja. Saya cuma bisa mengira-kira saja. Cuma saya tidak bisa bilang sini-sini saya tidak berani. Tapi ya yang jelas dalam Islam itu tidak mengajarkan hal yang demikian. Kalau untuk solusinya. Ya bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi. Mohon tolonglah. Kalau betul-betul kita sebagai umat beragama ini. Ingin menjaga keutuhan yang kaya-kaya tetap satu. Bersatu terus. Aman, tentera, menjaya. Sebagainya kan. Marilah kita buat channel itu yang bagus. Seperti channel Pak Yusuf Menebulu itu ya. Janganlah mengangkat topik-topik yang sekiranya bisa memecaplah umat berbangsa ini. Ya salah satunya ya. Ya oke. Cukup ditit. Ya oke. Gini Mas Aditya, gini. Gini Mas Aditya. Saya ini justru ingin supaya teroris itu tidak ada di Indonesia. Jadi jangan Anda memframing ya. Jangan Anda memframing sesuatu. Justru kita ini lagi bersuara supaya teroris ini hilang dari Indonesia. Nah, saya tadi sudah meneluarkan statement berulang-ulang bahwa teroris ini juga adalah korban. Sebetulnya yang bertanggung jawab ini adalah doktrinnya. Doktrin yang dipahami oleh umat Islam. Karena tadi Ibu Fatima sudah menjelaskan secara rinci bahwa ayat-ayat untuk memerangi atau mengorbankan orang lain itu ada di dalam kitab-kitab yang kalian yakini. Nah, makanya saya tidak punya tujuan untuk supaya muncul lagi teroris. Kita membantu pemerintah satu-satunya jalan kalau menurut saya ya. Ajarannya ini loh, doktrinnya ini loh yang harus di-bredel, yang harus di-revisi. Baru Indonesia ini bisa bebas dari paham teroris. Karena tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Ada seperti kaya NU itu kita akui, mereka adalah orang-orang yang moderat. Mereka punya pemikiran yang baik terhadap bangsa Indonesia. Makanya mereka juga menjaga Indonesia ini. Cuman sebagian juga, bahkan sebagian besar, itu ada yang berpaham seperti kaya Rizik Sihab. Gitu. Nah, ini tidak bisa dilepaskan daripada doktrin itu sendiri. Karena ada doktrin yang tertulis di situ. Yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Fatima. Ini yang saya beritahu kepada kita, bahwa selama paham itu masih legal, masih menjadi sesuatu yang dianut, atau yang dijalani, atau yang diyakini oleh sebagian muslim-muslim yang radikal ini, maka hal yang namanya teror di sini tidak bisa dihindari. Sampai kapanpun tidak bisa diberantas. Karena mereka akan berdasarkan ayat itu. Nah, oke. Ibu Fatima bisa disebutkan kembali ayat-ayatnya, Bu. Silakan Ibu sebutkan. Bahkan yang lain. Sebentar, ini saya mau tanya begini. Pak Adit, tadi ayatnya di mana ya? Yang bilang katanya membunuh satu nyawa saja itu sama saja membunuh apa tadi bilang. Itu di mana tuh? Di kuruan berapa? Sebentar, Bapak saya cari dulu. Ada apa itu? Apa namanya? Mbak Adit, ya. Ya, Mbak tadi kan mengatakan bahwa ayat itu itu yang bunuh, potonglah tangannya seperti itu tadi kan? Sebentar. Ya, itu ayat itu. Maaf, saya mau tanggapin begini, Pak. Tadi saya menanggapi emasnya bahwa di dalam Quran katanya tidak memboleh membunuh satu nyawa pun. Satu nyawa pun ya, Pak ya. Betul begitu? Ya. Nah, oke. Bagaimana dengan Surat Al-Baqarah 191, Pak? Bunyinya Bapak afal nggak? Quran-nya saja, coba baca Quran-nya saja. Ayat 91. Mbak aja yang baca, nggak apa-apa. Baca aja, nggak apa-apa. Ambil aja Al-Quranmu, Adit. Al-Quran kan ada di depan kamu. Baca aja, bro. Bikiran mereka yasa sayanya gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan baca ya. Saya akan baca terjemahnya saja. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar bahaya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di masjidil haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kaum munafik. Nah, Anda mengatakan katanya tidak boleh membunuh satu nyawa pun. Tetapi ini dihimbau untuk membunuh. Bagaimana, Pak? Itu kan konteknya ayat itu begini, Mbak. Jika satu negeri itu kan sedang dalam keadaan berperang. Kontek ayat itu kita hanya bisa mempertahankan. Artinya begini, ketika umat Islam itu diusir dari tanah kelahirannya. Nah, diperangi dari tempat tanah kelahiran. Apakah kami hanya bisa diam saja. Di susur kasih pipi-pikir, kasih pipi-pikir kanan. Seperti itu kan tidak mungkin, kan. Itu kan hanya hukum perang yang dilahirkan, Mbak. Pahami konteknya. Saya masih sama dengan naga tadi itu. Naga, Pak, berkelahir. Beda, Pak. Beda. Beda. Ini sudah menjelaskan, loh. Ini sudah tentang bukan peperangan itu. Apa pengaruh, nih, Pak? Bukan peperangan fisik, Pak. Ya, ini jelas. Kalau ayat Anda ini mengatakan ini peperangan fisik. Peperangan darah. Peperangan manusia. Pembunuhan manusia. Jadi, kita sekarang ada mengatakan tentang peperangan naga. Naga, naga itu adalah simbol tentang iblis. Maka tadi sudah tersebutkan di episode 6 ayat 12 mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah daging. Tetapi melawan roh-roh. Jin-jin yang Anda yakini sebagai jin Islam tadi, itu adalah musuh kami. Musuh kami bukanlah kalian Islam. Musuh kami bukanlah pelaku bom teror. Tetapi musuh kami adalah roh-roh yang menguasai kalian. Itu yang harus diperangi. Bagaimana cara memperanginya? Memperanginya lewat doa. Ya, mengamalkan ini. Seperti sebuah orang tahu. Kita fokus. Kita fokus kayak gitu dulu, Mbak. Sebentar dulu, Mbak. Tengah dulu, Dit. Tengah dulu, Dit. Ini saya juga memberikan penjelasan, Pak. Ya. Ini saya perlu kasih tahu. Kalau Anda mengatakan bahwa di dalam Quran, itu tidak diajarkan membunuh. Artinya, yang lain ini berarti bukan Quran dari Allah. Begitu. Walaupun Anda mengatakan ini konteksnya adalah perang. Ini konteksnya adalah persengketaan, perselisian, keributan, tawuran. Seperti itu, kan? Nah, ini artinya berbeda dengan apa yang dikatakan. Ayat yang lain katanya membunuh satu manusia saja. Tadi bilangnya apa? Itu sama saja membunuh apa? Tadi bilang, Anda katakan? Ya, membunuh seluruhnya. Ya, ya, ya. Sama saja. Baik. Aditya. Ya, saya tambahkan sedikit ke... Sebentar. Saya tambahkan sedikit, Pak. Sebentar. Sebentar dulu, Dit. Saya luluskan dulu. Tadi kamu sudah. Ntar dulu, ntar, ntar, Aditya. Ya, habis dulu, Dit. Kalau, sebentar dulu, Pak. Tampilah, sebentar. Ya, kalau masalah pembunuhan harus lihat situasi dan keadaan. Itu artinya kitab Anda tidak konsisten. Ya, Tuhan Anda tidak konsisten. Makanya saya bilang, orang atau manusia sebelum menemukan kasih karunia, hidupnya akan menjadi seperti keledeliar. Ya, seperti halnya orang yang hidup di dalam perjanjian lama, itu tidak mempunyai kasih karunia. Tidak memiliki hukum yang sempurna, seperti yang dikatakan hukum Yesus. Yang digenapi Yesus. Ya, kalau hukum sudah digenapi Yesus, kenapa Al-Quran membuat lagi tentang kegaduhan, tentang peperangan, harus memerangi orang-orang kafir, dan segala macam. Kenapa harus seperti itu? Ya kan? Kalau memang ajaran di dalam Islam itu lebih baik daripada Kristen, ya, seharusnya nggak usah dong bales-balesan. Seperti halnya Kristen, tidak menyuruh membalas. Seperti itu. Begini, Mbak. Begini, Mbak. Sebentar, betul, Mbak. Tidak sepuluh yang lewat. Begini. Sebentar dulu. Sebentar dulu saya jelaskan dulu. Sudah, saya sekarang, Dit. Tadul, entad dulu, Dit. Tadul, ya, supaya kamu bisa mengerti, Dit, ya. Halo, Mas Adit. Apakah kamu tahu bahwa dampak terorisme ini sangat berbahaya? Jadi, kamu jangan hanya bicara di sini. Dampak teroris ini adalah membunuh orang. Menghilangkan nyawa orang. Coba Anda bisa bayangkan, ya, Mas Adit. Kalau ayah dan ibumu, atau istrimu, atau anak-anakmu menjadi korban dari terorisme ini. Kamu tidak bisa mengalami, loh. Orang-orang yang kemangarami, yang mengalami, ya, terorisme yang ada di Makassar. Itu mereka menderita luar biasa. Mereka bisa cacat fisik, loh. Kamu pernah lihat, enggak? Orang yang akibat teror dan bom ketika di JW Marriott yang ada di Jakarta. Sampai sekarang orangnya masih hidup dan mengalami cacat fisik. Seumur hidupnya dia mengalami cacat fisik. Nah, teror ini sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai manusia, tapi ini adalah menjadi, ya, menjadi malapetaka bagi umat manusia. Coba, jadi kamu jangan asal bicara di sini. Terorisme ini sangat-sangat berbahaya bagi umat manusia di bawah kolong langit ini. Karena tidak ada ajaran dari Tuhan yang mengajarkan membunuh orang. Anda bisa bayangkan kalau ayahmu dan ibumu kemarin yang dipenggal, yang di Sulawesi itu, yang di Poso itu. Itu adalah terorisme. Ajaran yang salah. Tadi Pak Yusuf dan Ibu Fatima sudah menyampaikan. Saya sebagai pribadi juga pemuda Kristen Abdullah, saya setuju kalau Al-Quran itu direvisi. Karena ada ayat-ayat di sana yang salah. Dengar dulu sebentar, sebentar. Diam dulu sebentar, supaya kamu bisa mengerti. Nah, harus direvisi. Karena ada banyak sekali saudara-saudara kita umat muslim salah menafsirkan. Mungkin Anda berkata itu oknum. Tapi kan agamanya Islam. Bahkan majelis ulama Indonesia kemarin langsung konferensi pers. Oh, jangan membawa nama agama. Bahkan presiden kita yang terkasih yang kita cita, presiden Jokowi Dodo, mengatakan tidak atas nama agama. Jelas-jelas ada agama Islam. Baru kemarin kita lihat juga di Mabes Polri, menerang polisi yang adalah institusi negara dia adalah agama Islam. Jadi kita harus berpikir jernih dan berpikir rasional. Memikir akal yang sehat. Ada akar masalahnya di mana. Benang merahnya itu adalah di ajarannya. Di ideologinya. Itu yang harus kita harus edukasi kepada saudara-saudara kita umat muslim, ustad-ustad yang radikal itu. Seperti FPI itu yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Seperti Bustahir HTI itu yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Karena dari sini lebih banyak. Dan pokok itu yang mengalirkan radikal-radikal itu. Jadi supaya kamu mengenal nih. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi, Dit. Kamu diam dulu ya. Bukan kita hanya kuar-kuar di sini. Tapi ada edukasi. Supaya anak-anak kita, generasi kita bangsa Indonesia ini, tidak ada lagi korban, tidak ada lagi teror, tidak ada lagi pembunuhan. Akibat daripada ajaran ini. Jadi adit itu, jangan kamu hanya mabuk agama. Kamu harus memikirkan, ada banyak dampak yang sangat-sangat luar biasa, yang dialami oleh akibat daripada terorisme ini. Ya kita harus dukung pemerintah, TNI Polri, BNPT, dan segala macam. Kamu harus mengerti itu. Jangan kamu mabuk agama di sini, terus kamu-kamu bela, itu bukan agama kami, itu bukan agama kami, itu oknum, ya saya juga tidak membela. Tugas saya juga sebagai generasi muda, supaya kita semua, lebih khusus, Aditya I, dan juga yang lain-lain juga, supaya mengedukasi saudara-saudara kita, umat muslim yang lain. Silahkan Mas Aditya. Oke, sekarang kita kembali kepada kisah yang sama juga. Saya rasa Anda juga tidak akan sepakat dengan saya, bahwasannya, kejadian teroris itu, yang terjadi di Makassar itu, saya kan sudah mengatakan bahwasannya, Islam tidak mengajarkan hal demikian, dan tidak berwakil di agama Islam. Bagaimana dengan mereka yang kebetulan beragama non-muslim, yang saya sebutkan agama, seperti itu. Seperti kejadian di Selandia baru sana. Umat Islam itu sedang sholat, di sana. Eh, eh, jangan lari topi, jangan lari topi, jangan kesana, jangan kesana, kita kesini. Kita nggak mau, kita ke terrorisme. Bagaimana? Jangan, 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 jangan nggak mau, kalau kamu di situ, kamu keluar dari sini, kita sekarang Aditya fokus kepada terrorisme. Ya, kamu ke terrorisme di sini, kamu jangan lari-lari. Jangan kamu lari-lari. Ya, jangan kamu lari. Ya, saya sudah tahu nih, tipikal kamu seperti apa. Aditya, kita nggak usah bicara di luar bangsa Indonesia. Kita bicara kepada terorisme yang sedang melanda negara kita. Ya, jadi tidak usah lari kemana-mana. Supaya kita bicaranya menjadi terarah. Oke, silakan Anda, saya kasih kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Silakan. Saya tadi kan sudah mengatakan bahwasannya Islam kan tidak mengajar kelahan demikian. Jika laupun kebetulan ada yang berkatipi agama Islam, itu tidak serta-merta mewakili agama Islam. Kenapa jelas? Dalam Islam itu dilarang. Itu ya, ajaran Islam tidak membenarkan seperti itu. Tidak ada dalam ajaran Islam untuk membunuh, apalagi bunuh diri. Itu haram hukumnya dalam Islam itu. Kalaupun ada pihak seperti itu, ya tidak mewakili. Kan sudah saya katakan berkali-kali. Jadi mohonlah, jangan memakai standar ganda lah di sini. Marilah kita objektif menilai sesuatu. Masalah itu. Aditya. Aditya. Boleh saya ngomong. Aditya. Sebentar Pak Abdullah. Begini Aditya, itu bukan ajaran Islam benar kata kamu. Tapi kan Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 91 kan menjelaskan, Al-Quran ini kan pedomannya umat Islam. Hadis juga pedomannya umat Islam. Artinya itu ajaran Islam yang harus direvisi. Makanya Aditya, kalau tidak tahu ajaran Islam, jangan mempertahankan kebodohan. Anda ini tidak paham Islam. Solat saja Anda tidak paham. Bagaimana mungkin Anda paham Islam. disuruh mendirikan solat, Anda malah mendirikan diri sendiri sehari semalam lima kali. Mendirikan tiang agama. Bukankah solat itu tiang agama? Jelas itu tiang agama. Jadi Anda solat saja tidak paham. Bagaimana ayat Al-Quran ini mau Anda hindari. Untuk pembenaran. Jadi sadarlah Aditya, kalau Anda orang Indonesia, sadar. Oke ya? Salam sadar. Aditya sebentar lagi dibaptis. Haleluya. Nah gitu lanjut. Baik, baik. Baik, baik Pak. Oke, sekarang saya kasih kesempatan ke Pak Amin Wijaya. Silakan Pak Amin. Tiba-tiba mendadak gini. Iya, silakan Pak. Iya, saya lagi. Shalom, shalom, shalom. Pak Isu, Shisatima, Pak KC, Pak Abdullah. Shalom, Pak KC, Shalom. Pak Aditya. Tuhan berkati kamu Aditya ya. Iya. Iya, selamat malam juga. Iya, silakan. Silakan Pak Amin, silakan Pak. Catatan saya satu kertas begini lagi untuk ngebanta Aditya semuanya nih. Aduh. Tanyut, tanyut, tanyut. Oke, saya satu pembanta. Amin, kak Allah, amin. Ini saya cuman satu buku nih semua ini. Oh, satu buku ya. Ini saya catat ini si Aditya nih. Satu, ya kan. Mohon maaf, munafiknya Aditya. Dia bawa pada zaman penjajahan gitu. Tuh, jadi istilahnya apa nih, Pada penjajahan, ingat, penjajahan tidak menyiarkan agama. Apalagi ketika di bawah zamannya Belanda segala, bla bla bla, Belanda itu VOC. Dan ketika zaman penjajahan, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia yang ada adalah kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara. Catat itu Aditya. Terus ke dua. Ketika bangsa ini merdeka, dengar ya, ketika bangsa ini merdeka, itu pahlawan-pahlawan dari berbagai suku bangsa dan agama. Dengar ya, ada Thomas Matulesi, itu pahlawan juga. Ada John Lee, itu pahlawan juga. Dan mereka bukan beragama musim. Jadi ingat, jadi perjuangan kemerdekaan itu atas semua agama, pemeluk agama di Indonesia. Mereka yang merasa dirinya warga negara kesatuan Indonesia, mereka membela. Oke? Baik. Terus ke... Saya tambahkan sedikit, Pak Isub. Saya tambahkan sedikit ya. Belum habis? Belum habis? Sebentar, sebentar, Pak Abdul. Oh, silahkan, silahkan. Kasih Pak Amin dulu. Tadi Aditya, nggak salah. Mohon maaf ya, Pak Abdul. Mampang saya, jangan kepahitan ya, Pak. Ampuni saya, Pak. Munggu, munggu, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, ketawa dulu. Ketawa dulu. Biar tandanya nggak kepahitan. Oke. Aditya, kalau nggak salah, ketika dengan si Fatima itu mengatakan bahwa ayat yang diturunkan pada saat itu adalah mengisahkan, Allah menceritakan tentang perang Kaibar. Betul ya, si Fatima ya? Itu adalah kisah. Bukan. Betul, kan? Nah, artinya kalau itu cuma merupakan kisah, artinya Aditya ini telah membantah seluruh isi Al-Quran, karena Al-Quran bagi umat muslim itu adalah firman Allah. Jadi bukan hanya kisah. Kisah itu kebanyakan dimasukkan ke dalam hadis. Kalau saya salah, nanti tolong dikoreksi. Oke? Ya, nah, terus. Saya saking cepatnya tulis sampai tulisan saya jelek banget ini. Oke. Oke, katanya tadi seperti ketika dia mengatakan orang Islam itu adalah rasional. Tidak seperti orang Kristen yang mimpinya bertemu dengan Yesus. Betul ya, si Fatima tadi ya? Orang Kristen itu tidak rasional. Betul. Karena bagi anggapan dia, bagi anggapan umat muslim bahwa Allah itu tidak bisa ditemuin. Allah itu adalah zat. Benar gak kalau penampuan saya? Alangkah munafiknya dia. Kalau gitu siapakah yang ditemuin Nabi Anda ketika menerima perintah sholat? Nabi Anda aja bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana orang Kristen Anda bilang, Anda bisa mengatakan, mengarahkan bahwa tidak rasional. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan, bagi orang Kristen. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Begitu pula Anda, Nabi Anda aja, Anda mengatakan bisa bertemu dengan Allah untuk menerima perintah sholat. Anda jangan munafik lah. Kalau Anda mengatakan Kristen itu tidak rasional, bagaimana dengan pertemuan Nabi Anda bertemu dengan Allah? Pikirkan. Terus. Yang tentang perang naga. Naga itu apa sih? Silahkan Anda baca Wahyu 20 ayat 2. Naga itu adalah iblis. Jadi jangan hanya mengambil, situ diterangkan. Ya, naga itu adalah iblis. Wahyu 20 ayat 2, silahkan Anda buka. Itu adalah setan iblis. Kalau gitu siapa anak domba? Anak domba itu Yohana 1 ayat 29, Yohana 1 ayat 36. Yesus itu anak domba. Kalau gitu, Tuhan Anda lucu dong. Perlu berperang melawan iblis. Sekarang, kalau itu lucu bagi Anda, bagaimana dengan kitab Anda? Siapakah yang bisa mengalahkan iblis? Dan siapakah yang bisa melemparkan iblis ke dalam neraka? Nabi Anda? Kenengah ditia. Yang bisa melawan iblis dan bisa melemparkan iblis itu ke neraka adalah Allah SWT. Iya, Pak? Iya. Hanya Allah yang bisa melemparkan iblis ke neraka. Kalau anak domba, Yesus bisa mengalahkan iblis dan melemparkan iblis ke neraka, berarti itu Yesus itu siapa? Berpikirlah. Jadi sangat masuk akal, karena cuma hanya satu-satunya yang bisa mengalahkan iblis dan melemparkan iblis, dialah itu Tuhan yang sesungguhnya. Nanggap ya Aditya? Jadi udah kebantah semua ya. Kalau Anda nggak percaya, buka QS saat ya, bacanya apa sih Pak KC? S-H-A-A-D. Saat ya? Di QS saat... Saat ya? Saat 85? QS saat 85? Hanya dialah yang bisa melemparkan iblis itu ke neraka. Jadi kalau Yesus bisa mengalahkan iblis dan melemparkan iblis ke neraka, siapakah Yesus itu? Berpikirlah. Udah ketemu Pak KC? Belum. Hah? Belum. Belum. Udah lewatkan saya. Berusannya S-S-H ya? S-S-H ya? S-S-H ya Pak? Iya. S-H-A-A-D. S-H-S-H-S-H-A-A-D. 85. Saya takut mencet surat jin. Saya takut keburu mencet surat jin. Makanya harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati. Beru-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Benar. Saya takut mencet surat jin pokoknya. Amin. Masih ada. Masih. Masih. Hah? Masih. Masih Pak. Masih tadi saya. Berapa? 85. Karena si Fatima mau baca dulu katanya kali. Silahkan. 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 Tidak. Baca kan. Nanya doang. Al-Sat berapa? Al-Sat berapa? 85. 85. 85. Sungguh aku akan memenuhi neraka Jahanam. Dengan kamu. Dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu. Di antara mereka semuanya. Aku ini siapa? Ini memenuhi disini. Pasti Allah. Iya. Tapi ada pertanyaan bagi saya. Kenapa Allah itu? Akunya ini pakai huruf kecil. Bahasa Arabnya apa? Itu siapa Pak KC? Aku pasti akan memenuhi. Kalau Allah itu pasti huruf besar. Aku ini huruf kecil. Ayat 84-nya begini. Begini Pak Amin. Aku berpindah. Maka yang benar adalah sulpaku. Dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan kamu. Dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu Adit. Di antara mereka semuanya. Oke. Jadi saya ini. Ini gira saya ngebantah semua dulu ya Adit. Mohon sabar. Orang Islam itu harus sabar. Harus sabar Adit. Tunggu gitu. Dari tadi saya diam terus. Iya. Dari tadi saya diam terus. Kagak berbicara. Oke Pak Yusuf. Tadi saya ada kirim ke tim Pak Yusuf. Di web muslim. Apakah benar bahwa tidak boleh memerangin orang kafir? Dia tadi ngebantah betul kan si Fatima ya? Iya. Timnya Pak Yusuf udah belum? Yang tadi yang web yang paling pertama. Sebentar, sebentar. Kita tampilkan ya. Oke. Web yang paling pertama dari hadis itu. Sudah-sudah Pak. Kita sudah tampilkan itu. Yang dari Al-Matsh. Demi kemuliaan. Yang Al-Matsh. Melawan orang Yahudi. Iya. Peperangan melawan orang Yahudi. Iya. Bentar-bentar. Ya tampilkan di screen dulu. Sabar ya Adit. Masih kirim saya Adit. Bisa gedein gak Pak? Bisa gedein. Jadi ini web umat muslim. Bukan umat Kristen. Di situ ada sampai hadis. Memerangi. Sampai hari. Kiamat. Yang mana perhatikan itu. Kalau kiamat itu. Tidak akan datang. Sampai ada orang Yahudi. Di belakang pohon. Pohon berkata bunuh. Silahkan bacakan itu. Si Fatima bisa bacakan. Atau apa? Yang ini ya. Ya. Masih jalan-jalan. Oke. Jangan jalan-jalan coba. Oke. Ya oke. Silahkan Bu Fatima. Bacakan. Bisa kelihatan gak? Dan diantaranya adalah kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi di akhir jaman. Hal itu terjadi karena orang-orang Yahudi termasuk pasukan Dajjal. Kaum muslimin yang merupakan pasukan Nabi Isa alaih salam memerangi mereka. Dengan orang-orang Yahudi. Hingga kepohonan dan bebatuan berkata. Wahai muslim. Wahai hamba Allah. Orang Yahudi ini ada di belakangku. Kemarinlah. Bunuhlah dia. Kaum muslimin pernah memerangi orang-orang Yahudi pada masa Nabi Isa alaih salam. Mengalahkan mereka dan melenyapkan atau mengusir mereka dari jajirah Arab. Sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda Nabi Isa alaih salam. Nah terus sabda Nabi Isa alaih salam. Luar dan ketika Nabi Isa alaih salam turun. Mana lagi yang mau dibaca? Sampai hari kiamat. Betul kan? Sampai hari. Kalau tidak kamu memerangi tidak akan datang hari kiamat. Ini web dari umat muslim. Oke terakhir-terakhir. Mohon maaf timnya Pak Yusuf. Tadi saya ada kirimkan yang surat alfat 29. GS alfat 29. Nanti si Fatima tolong bacakan ya. GS alfat 29. Sudah. Sudah. Sudah ada di layar. Silahkan si Fatima. Kalau bahasa Arabnya biar Pak Yusuf aja yang baca. Tadi gak ada Arabnya. Tadi cuma hanya bahasa itu latinnya. Muhammad itu adalah seseorang Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka dalam inggil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang mu'min. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Dan mengejarkan amal yang soleh di antara mereka. Ampunilah dan pahala yang besar. Ampun, eh. Saleh di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Begitu. Oke. Sudah? Halo. Tandut, Pak Isop. Iya, tiba-tiba data serur saya bisa mati sendiri. Saya juga bingung nih. Iya. Pakai bingung nih. Ada gangguan bisa tiba-tiba data serur ini. Jadi, mohon maaf ya. Saya tidak mau menafsirkan. Saya tidak akan pernah menafsirkan kitab Anda. Saya hanya membantah seluruh ucapan Anda. Jadi, juga seperti kemarin-kemarin ya, Pak Yusuf. Ya, umat muslim selalu bilang, menggiring opini. Bilang saya menafsirkan, saya menghujat. Saya tidak pernah mau menafsirkan. Apalagi menghujat. Oke, saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Thank you, Pak Yusuf. Oke, baik. Sekarang saya kasih kesempatan Mas Aditya untuk memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan, Mas Aditya. Oke, sebelum saya lanjut ke hadis yang dilampirkan tadi, saya ingin menangkapi sedikit dulu apa yang dikatakan oleh Bapak... Siapa ini tadi? Amin. Bapak, blessing. Bapak amin ya. Oke. Bapak tadi mengatakan bahwasannya, Bapak itu tidak bisa mencernak bahwasannya Tuhannya orang Islam itu memasukkan orang kafir atau setan itu ke dalam neraka. Tapi Bapak juga tidak bisa... Pertanyaan yang sama juga muncul. Kenapa Bapak juga tidak bisa berpikir kritis kalau ada Tuhan mati seperti itu. Tapi oke lah, tidak masalah itu. Sebelum saya jawab tadi yang tentang hadis-hadis, bisa dikatakan hadis perang seperti itu ya, ya mungkin mau dikaitkan sama teror juga. Dan saya juga punya pembanding di sini, biar kita terolah satu sama satu. Sementara, saya tutupin itu dulu. Oke, sebelum saya lanjut ke hadis tadi, saya kan punya pembanding juga, nanti tetap akan saya jawab. Tapi ya, tolong jelaskan dulu ayat di, apa namanya, di Matius 10 ayat 34 itu tadi, yang mengatakan bahwasannya Yesus itu mengatakan begini, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang di atas dunia ini. Itu kan ya, sama juga dengan ayat itu tadi kan. Jadi ya di sini itu ya, jangan kita memakai standar kan, karena sama-sama di kitab kita itu ya, memiliki ayat yang sama. Dan kita juga punya tafsiran yang berbeda. Jadi ya, akan sangat, apa gimana, sangat memalukan lah seperti itu. Mengutip-ngutip Paris untuk membenarkan seolah-olah Islam itu agama pembunuh. Saya juga akan bisa mengutip dari Bibel itu sendiri, bahwanya Yesus itu datang ke dunia, itu bukan membawa damai, itu membawa pedang. Nanti situ jelaskan, ya saya juga menjelaskan hal yang sama. Seperti itu. Terus sampai kapan Indonesia bisa damai, kalau begini, kalau saling serang terus begini. Katanya demi NKRI, tadi kan katanya demi apa, kebersamaan kita bernegara ini loh. Ini, adit ya. Oke, saya jawab ya. Matius 10 ayat 34 ya. Jadi begini, semua ucapan itu dibuktikan dari tindakan. Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya, tidak pernah sekalipun dia menampar orang. Tidak pernah sekalipun dia membalas. Bahkan pada saat dia disalibkan, keluar kata-kata yang sangat memberkati manusia. Ampunilah mereka. Jadi, ayat yang dimasukkan di situ bilang peperangan, bukan membawa damai, tapi membawa pedang, itu karena Anda punya logika gagal paham. Maksudnya membawa pedang. Pak Yusuf, mohon maaf. Ditampilkan aja ayat ya. Dia memotong ayat. Tampilkan ayatnya 10, 34, 35, 36, 37. Oke, kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Jadi, saya jelaskan ya. Matius 10 ayat 34, 35, 36. Oke. Kita tampilkan dulu. Sampai 42 malah Pak Yusuf. Dia tidak memahami. Biasa umat sebelah cuma hanya memotong ayat, satu ayat doang. Iya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Saya bacakan ya ayatnya ya. Kita share screen dulu sebentar. Matius 10 ayat 34. Oke, saya bacakan ya. Matius 10 ayat 34. Aku menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Nah, saya jelaskan pelan-pelan ya. Supaya Pak Aditya bisa mengerti. Ini berbicara tentang kehidupan orang yang ada dalam satu keluarga. Ada yang mengikut Tuhan Yesus. Dan ada yang memilih ikut dunia. Seperti ibu Fatima ini, ini contoh ayat yang dimaksudkan. Ibu Fatima memilih ikut Tuhan Yesus. Dan keluarganya yang lain memilih untuk tetap mengikuti Muhammad. Makanya dibawa menjadi terpisah. Inilah pedang yang dimaksudkan. Tapi bukan pedang untuk bunuh-bunuhan. Tapi pedang untuk memisahkan dari doktrin antara kebenaran dan yang salah. Itu yang dimaksudkan. Oke, saya lanjutkan. Dan ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Perhatikan ayat 37. Barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasih anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah ini, ayat ini diperuntukkan. Contoh yang real saat ini adalah para murtadin, Pak Aditya. Ada bapaknya percaya Tuhan Yesus, tapi anak-anaknya masih memilih Muhammad. Jadi di sini ditegaskan, barang siapa mengasih bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah ada anak-anak kadang-kadang karena ketakutan dengan orang tuanya, dia lebih memilih ikut orang tuanya daripada mengikuti firman Tuhan. Nah ini tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasih anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi ayat itu, itu seperti itu pengertiannya. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Coba lihat di sini ayat 39. Jelas ya Pak Aditya ya, barang siapa mempertahankan nyawanya. Di sini kita diajarkan untuk tidak pernah membalas. Kita siap untuk dikorbankan. Coba lihat di sini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena dimusuhi oleh orang-orang yang dikuasai oleh iblis, ia akan memperolehnya. Karena apa? Karena itulah yang disebut mati sahid. Mati karena kebenaran. Karena Tuhan Yesus manusia rela kehilangan nyawanya. Disitulah mereka akan beroleh keselamatan. Ya, ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia memperoleh, menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jelas ya? Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Itu, jadi pemahaman anda itu pemahaman yang sesat. Ya, logika yang sesat. Jadi itu tidak ada kebenarannya sedikitpun, kalau Tuhan Yesus itu membawa pedang, dan mengajarkan perang. Itu karena sesuatu yang karena logika anda masih mampet, Pak Aditya. Jelas ya? Nah, oke. Sekarang anda saya kasih kesempatan untuk melanjutkan, supaya kita bisa berbicara tentang teroris. Ya, teroris yang ada di Indonesia. Jadi pembicaraan kita jangan, jangan beralih kemana-mana. Silakan, Pak Aditya, kemudian nanti ditanggapi oleh Pak Abdulho. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Memang posisinya Nabi Muhammad s.a.w. dengan Yesus itu jelas berbeda. Menurut pandangan orang Kristen, Yesus itu kan Tuhan. Nah, sementara dalam Islam itu, Nabi Muhammad s.a.w. itu hanya seorang manusia biasa. Jadi, ya di sini ya, kalau membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, saya rasa dia akan sangat konyol ya. Karena di satu sisi lain, Yesus itu kan sebagai Tuhan. Sementara Nabi Muhammad itu sebagai manusia. Jadi, saya rasa kalau untuk mencari perbandingan, maka tidak akan pernah ketemu. Kenapa manusia dibandingkan dengan Tuhan? Justru kalau dibandingkan, akan menurunkan, apa, mertabat, ya, ketuhanan orang Kristen itu sendiri. Terlepas dari, apa, apa namanya, hadis-hadis yang disodorkan tadi, itu jelas sekali di situ penjelasannya bahwasannya, Nabi Muhammad itu hanya menerangkan bangga-bangga hukum perang yang sesungguhnya. Karena Nabi Muhammad, ya, jelas beda dengan Yesus. Yesus kan Tuhan. Nabi Muhammad kan manusia. Memimpin, kan, seperti itu. Jadi, Nabi Muhammad itu melahirkan ada-ada perang itu bagaimana. Apakah boleh membunuh orang yang sudah tertawan, kan, seperti itu, kan. Jadi, ya, sama saja sih jawaban kita itu, sesuai dengan pemahaman masing-masing, kan, seperti itu. Saya juga, kalau Pak Yusuf menjelaskan bahwasannya di surat itu seperti itu, ya, saya terima. Karena itu memang keyakinannya Pak Yusuf, seperti itu. Demikian juga saya. Tentang hadis itu, sama halnya. Nabi Muhammad itu hanya melahirkan hukum-hukum perang saja. Tidak berarti kita itu diajar perang di situ. Tidak. Bagaimana ada perang itu yang bagus, yang benar, kan. Yang sesuai dengan ada pada peri kemanusiaan, kan. Seperti itu. Jadi, ya, saya rasa ya. Tidak ada yang salah di situ. Cuma, ya, cara menafsiri kita itu ya berbeda-beda. Karena kita beda keyakinan juga. Seperti itu, Pak Yusuf. Tapi, ya, tahu loh, kalau memandingkan Nabi Muhammad itu jangan dengan Yesus, lah. Karena turun nanti harganya Yesus itu. Bandingkanlah dengan Paulus, lah. Seperti itu. Mungkin setara. Karena kan sama-sama Rasul, katanya. Ya, jadi begini, Pak Aditya. Kita ini tidak membandingkan antara Muhammad dengan Tuhan Yesus. Karena bedanya langit dan bumi, ya. Yang kami maksudkan begini. Supaya orang bisa menemukan dan mengikuti Tuhan yang benar. Bukan kami mesejajarkan antara Muhammad dengan Tuhan Yesus, ya. Kami hanya ingin memberitahu supaya orang itu bisa mengenal dan berjumpa dengan Tuhan yang benar. Terus, yang perlu kami tegaskan bahwa Muhammad ini memasukkan cerita tentang Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu di dalam Al-Quran itu berbeda semua dengan apa yang tertulis di Injil. Makanya kami terus bersuara supaya dunia pada tahu bahwa apa yang dimasukkan oleh Muhammad ke dalam Al-Quran tentang Isa Al-Masih semua itu berita tidak benar. Nah, makanya kami pertanyakan ini dari mana dia dapat berita seperti ini. Gitu, ya. Oke. Sekarang saya cukup sampai di situ. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Abdullah untuk memberikan tanggapan. Silakan, Pak Abdullah. Terima kasih, Pak Isuf, ya. Pak Aditya dan Ibu Fatima dan Pak Amin juga, ya. Saya kembali ke terorisme ini, Pak Isuf, ya. Pak Aditya, Anda dan saya, kita semua yang hadir malam hari ini lebih khusus dari saudaraku yang di live chat yang muslim. Kita harus jujur berkata bahwa terorisme itu sangat berbahaya. Tindakan terorisme yang membunuh orang itu adalah menjadi malapetaka bagi semua umat manusia di bawah kolong langit ini tanpa memandang agamanya. Saya sebagai generasi muda, pemuda Kristen Indonesia, saya mengajak saudara-saudara ke umat muslim yang ada di live chat ini, ya, bukan Hani Aditya. Tolonglah, ya. Mari kita mengedukasi. Tolong sampaikan ke ustad-ustad kalian itu yang kuar-kuar, yang kuar-kuar kafir, kuar-kafir, 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 kuar-kafir di masjid itu. Ya, yang bersuara. Ya, kafir, 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 perangilah, najislah. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal, lah, inilah, semua, segala macam. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Nah, bibit-bibit inilah, ustad-ustad yang radikal ini, seperti Habib Rijik, Ayohaloni, Kainama, ada banyak sekali yang radikal-radikal itu. Ya, inilah yang salah tangkap orang generasi muda. Sehingga mereka membenci kekristianan dan membenci orang Yahud. Apa salah kami orang Kristen di Indonesia ini? Apa salah kami orang Hindu dan Buddha di luar onan musyik? Apa salah kami orang Yahudi? Sehingga Anda membenci kami? Nah, inilah yang harus kita edukasi. Kita ambil hikmatnya. Tidak boleh ada lagi membunuh orang lain oleh karena kita berbeda agama. Tadi sore saya sudah katakan di channel ini, ya, tidak mungkin Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha pengasih itu, yang orang Islam katakan, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih itu, Yesus Kristus Tuhan, menciptakan agama A, terus memerangi agama B. Tidak mungkin ajaran Tuhan seperti itu. Ya, tapi kita harus berkata jujur. Ya, keyakinan, ya, di tia ini, saudara-saudara keumat muslim, Allah s.w.t, iman mereka itu, menciptakan agama Islam untuk memerangi agama Kristen dan Yahudi. Nah, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah mengajukan kasih, mengampuni, mencintai. Itulah menjadi teladan kami, iman kami Kristen. Ya, dikayu salib, Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, Aditya, sebentar, sebentar, Aditya, sebentar, jangan dipotong dulu, ya. Nah, oleh sebab itu, Aditya, Anda harus mau dikoreksi oleh Alkitab Anda atau Kitab Suci Anda. Nah, tugas kita sebagai generasi muda, jangan sampai ada lagi seperti tindakan yang kemarin di Mabes Polri dan juga ada di Makassar. Betapa bodoh dengan kolonyolnya anak ini melakukan bom bunuh diri menyebaki banyak orang. Semua orang menjadi, apa namanya, mengalami ketekutan dan teror yang luar biasa. Itu yang pokok intinya. Nah, saya sebagai generasi muda, saya sudah katakan, yang harus kita perangi, yang harus kita lakukan, kita tumpas adalah ideologinya, ajarannya. Itu yang harus, itu benang merahnya. Saya setuju dengan Pak Yusuf, Pak Pedeta Pak Yusuf, selama ini ada ayat-ayat ini yang orang lain salah tafsirkan, itu tidak akan pernah selesai untuk teror dan membunuh banyak orang. Nah, itu. Jadi, yang terakhir ya, Pak Aditya dan saudara-saudara keumat muslim yang dilecet, saya katakan ya, saya ulangi lagi, dengar baik, tindakan teroris ekmini sangat berbaik, dampaknya sangat banyak. Ya, mungkin Anda tidak mengalami, coba ayahmu mengalami hal yang sama, cacat fisik seumur hidup. Anda lihat setiap hari di rumah itu, sampai seumur hidupnya, mengalami cacat fisik. Karena Anda tidak mengalami. Dengar baik ini, saudara-saudara keumat muslim. Coba Anda ke Makassar sana. Mereka banyak dioperasi. Orang karena serpian itu. Saya dengar, ada yang sampai, apa, pendengarannya salah. Ada yang matanya juga, apa namanya, salah semuanya. Ya, ini dampaknya itu loh. Coba kalau istrimu seperti itu. Coba kalau anak-anak mengalami seperti itu. Kamu lihat setiap hari, dia hanya duduk di kursi. Oleh karena akibat ulat yang ditindakan konyok, yang melakukan pembunuhan ini. Yang melakukan terorisme ini. Melilitkan bom di badan yang membunuh banyak orang. Coba dampaknya itu loh. Jangan kita asal bicara di channel ini, Mas Aditya yang saya kasihi. Dan teman-teman semua. Dampak daripada terorisme ini, adalah menjadi malapetaka bagi semua umat manusia. Ya, apa kita salahkan semua orang? Tidak. Ya, saya bersyukur, saudara-saudara dari NU, yang terus menjaga kebenekaan kita. Bisa mengayomi persatuan dan kesatuan. Tapi di sebagian banyak di negara kita, yang kita cintai ini, banyak ustad-ustad radikal. Banyak dogma-dogma kaedah-kaedah radikal. Seperti HTI itu yang sudah dibubarkan. Seperti PKS-PKS ini juga banyak yang radikal. Ya, seperti Habib Rizy, FPI yang sudah radikal. Tapi kan organisasinya yang ditutup, yang dibubarkan. Tapi orang-orangnya kan tetap di situ. Ya, bahkan kemarin yang ditangkap di mana? Itu di Cerah-Cas di Jakarta Timur. Didapati bendera. Didapati juga itu, apa namanya itu? Logo-logo PI. Dengan dulu sebentar-sebentar. Dengan dulu ya. Dengan dulu Ditya sebentar lagi ya. Itu banyak didapati. Itu menjadi fakta. Organisasinya dibubarkan. Tapi orang-orangnya kan masih ada di situ semua. Itulah tugas kita Aditya. Supaya tidak ada lagi terjadi korban. Oleh karena ajaran sesat. Oleh karena dogma gaidah-gaidah ini. Yang membunuh orang. Yang menganggam dia ketika dibunuh. Dia masuk surga. Dan mendapatkan 72 bidah dari itu. Bahkan lasuk ke surga janahnya Allah S.W.T. Ya, saya mengasihi semua bangsa dan negara ini. Termasuk aditya dan saudara-saudara umat muslim. Tapi tolonglah, saya memohon nih. Saya Abdullah. Memohon dengan sangat. Kalau Anda mendengar orang yang sudah tertutup. Orang yang sudah mengkafir-kafirkan orang. Orang yang sudah merasakan kebencian. Ustadz-ustadz yang memancing-mancing kebencian. Di mana, di mana, di mana. Dia kotba, di mana, dia di mana. Segala macam. Tolong tegur dengan baik. Eh, kita boleh. Seperti itu. Kita harus mengasihi semua orang. Seperti Pak Yusuf katakan tadi. Ya, mengasihi semua orang. Ya, demikian. Pak Yusuf dan Pak Aditya. Oke, begini. Tadi ya. Sebentar, Pak Aditya. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Mungkin kita akan kasih yang lain. Ya, Pak ya. Mungkin kita gantian dulu, Pak ya. Pak Abdullah, kita turunkan dulu. Oke, kita masukkan lagi. Mungkin ini dari-dari yang muslim. Pak Aswan. Selamat malam, Pak Aswan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, Pak Yusuf. Ya, saat malam, Pak Aswan. Oke. Begini, bukan... Kita kembali ke topik, Pak Aswan, ya. Ya. Kita kembali ke topik tentang terorisme. Oke, terorisme. Maksudnya, bukan mau berdebat, ya. Ya, kita diskusi. Tapi, cuma menawarkan solusi. Ya. Dari segi pendidikan, kenapa pemerintah tidak memasukkan saja itu piaga Madinah dalam kurikulum pendidikan. Padahal piaga Madinah ini menjamin kebebasan masyarakat untuk apa namanya, untuk bebas memilih dan mengerjakan hidup dan kesehariannya itu. Jadi, bukan direvisi, tapi dimasukkan kurikulum yang memuat tentang piagam Madinah. Kami orang bawah justru... Maksudnya, orang kalangan bawah justru bingung kenapa terorisme selalu diidentikan dengan agama. Padahal, Bapak Kapolri, Bapak Listio Prabowo, mengatakan bahwa stigma Islam yang selalu dikaitkan dengan terorisme adalah salah. Demikian, Pak Yusuf. Oke, Pak Aswan, Indonesia tanggapi, Pak. Ya, silakan, Bupat. Silakan. Pak Aswan, jadi gini, kita kan lagi nyari solusi ini ya. Karena teror ini akan terus berlanjut. Karena mereka sendiri juga Islam, Pak. Jangan Anda katakan tidak Islam. Sekarang gini, lihat faktanya sekarang, cara pelaku teror itu, itu KTP-nya pertama Islam. Lalu surat wasiatnya kepada orang tuanya. Seperti apa? Menurut sholat dan segala macam, ya kan? Dan keluarganya juga diselidiki mereka Islam semua, Pak. Kalau memang itu bukan Islam, menurut Anda bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah apa yang tertutupi dalam Quran? Contoh, surat-surat tentang hibuan untuk memerangi orang kafir, untuk membunuh, dan segala macam. Nah, ini yang kita tadi maksudnya, kalau ayat-ayat ini tidak direvisi, tentu akan disalahgunakan oleh para orang-orang yang merindukan surga, Pak. Begitu. Nah, ini penanganannya harus bagaimana, gitu loh? Solusinya setuju nggak kalau tadi dia direvisi? Ayat Qur'annya, gitu loh, Pak. Maksudnya. Nah, jika tidak setuju, bagaimana masukkan aja untuk... Terjemahannya yang direvisi, terjemahan? Oh, jadi salah. Terjemahannya selama ini salah. Maksudnya, terjemahannya yang direvisi? Oke. Setuju. Yuh. Enggak dong, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau terjemahannya yang direvisi, setuju. Terjemahannya... Kalau seandainya terjemahannya yang bagian perang doang yang direvisi, lalu Qur'annya masih ada, lah bagaimana dong kalau begitu? Ya kan? Saya rasa kayaknya bukan menghilangkan Al-Quran, gitu. Berarti solusinya menghilangkan Al-Quran. Ini aja... Sebentar. Maaf, saya potong, Pak. Begini aja solusi yang bagus, ya. Supaya di Indonesia tidak... Pak Aditya, sebentar. Bukan giliran, Pak. Sebentar, ya. Oke. Pak Aswan, silakan. Jadi, revisinya itu terjemahan yang direvisi? Kalau terjemahan yang direvisi, setuju. Jadi, kalau nggak saya... Pakai terjemahan, gitu. Jadi, Qur'annya nggak usah pakai terjemahan, gitu ya, Pak. Bagaimana? Jadi, menurut Bapak lebih bagus Al-Quran nggak pakai terjemahan, gitu. Jadi, Arab saja, gitu ya. Solusinya. Terjemahannya direvisi. Direvisi bukan dihilangkan. Direvisi, jadi dirubah dari maknanya, makna yang sesungguhnya, gitu. Iya, dari terjemahan. Bukan naskah aslinya. Bukan naskah aslinya. Naskah aslinya. Gini, maksudnya, teks aslinya, Pak. Kalau naskah aslinya, kurang nggak punya naskah aslinya. Iya, iya. Teks aslinya, maksudnya. Teks aslinya, lalu dirubah terjemahannya, berarti memanipulasi dong, Pak, namanya. Lebih baik ya, sekalian dalam bahasa Arabnya, sekaligus terjemahannya harus dihilangkan. Mungkin-mungkin seperti itu, masukan kita. Supaya ada orang-orang tertentu yang tidak menyalahgunakan ayat-ayat ini, gitu. Gimana? Setuju nggak, kira-kira?